Intro Hey, balik lagi sama aku Beno di channel aku Kali ini kita akan review tentang Gong Droid Atau sebenarnya namanya Power Droid Cuman karena dia di film New Hope Muncul dengan bunyi Gong Gong namanya menjadi Gong Droid Di oleh para netizen Star Wars ya Jadi basically si Power Droid ini adalah generator berjalan Ya, generator karena dia punya kaki Dan yang bunyinya Gong Gong Dan itu kalau kamu lihat disini ada Bagian-bagian dalam bodinya Ada light power, plug-in socket Manipulator arm walaupun behind panel Ada standar power, plug-in socketnya lagi Dan ada internal fusion generator Dan kakinya itu yang bikin Gong Droid Power Droid ini ikonik ya Dia bisa jalan kemana-mana Dan lucunya dia itu seperti punya nyawa ya Seperti di adegan ini Lihat dia disiksa Dia berteriak kesakitan Seperti dia merasakan sakit Seperti manusia gitu ya Dia hanyalah tool dan dia bisa ada dimana saja Termasuk di dalam Death Star Di dalam Rebel Base Digunakan untuk mengisi daya pesawat-pesawat yang akan lepas landas Sepertinya Dia ada di animasi Star Wars Rebels Sampai juga ada di dalam Sandcrawler tempat jawas Oke teman-teman Jadi ini adalah packaging dari si Power Droid Ini bagian depannya Dan ini bagian belakangnya Dia ada di satu wave dengan K2SO Luke Skywalker dan Clone Commander Wolves Dan disini dia hanya jatuh sebagai Star Wars Tidak ada serinya ya Tidak ada The New Hope Return of the Jedi Blah-blah-blah episode berapa Karena dia basically dia ada di seluruh Entire Galaxy Universe di Star Wars era Dan kita lihat Si packagingnya Seperti Vintage seperti biasa Kenner Padahal Hasbro Oke kita buka aja langsung Seperti ini Biasa ada tulisan-tulisannya Dan ini sesimpel ini Kita lihat langsung ya Kita review Jadi ini adalah Power Droid Si baterai berjalan Mukanya itu sebetulnya Kayak siput ya Jadi ada dua Seperti radar ya Padahal bentuknya itu mata Ini untuk Dimasukin Dan ini kayaknya untuk Masukin charger-nya Kita lihat Dia ada kakinya Kalau aku lihat Kakinya ini Gak terlalu bisa bergerak Tapi masih bisa goyang-goyang gini ya Bisa miring gak dia Oh bisa Kakinya bisa di Belokin ke kanan Ke kiri Tapi gak bisa Terlalu berayun ya Ada sedikit lah Tapi gak Gak bisa Banget-banget Kayak gini gitu Gak bisa dia kan Infect dia bisa Oh i see i see Sekarang kelihatan Ada joinnya Ternyata teman-teman Disini tuh ada joinnya Jadi Dia bisa Bener Sorry Dia bisa Bisa Gerakin kaki maju mundur Walaupun terbatas ya Karena memang ada joinnya Jadi gak dipaksakan Dan Ini ada kabel yang nempel ke dalamnya Jadi Tampak real ya Selain itu Ya itu tadi yang seperti kita lihat Dari kita buka Kalau ini kita buka Kepalanya Apalagi yang bisa kita dapat Tidak ada Tidak bisa dibuka lagi Hanya Instrument Seperti Baterai Generator yang berjalan Ya Sesimpel itu dia Kalau ditutup Gak mudah Jatuh ya Memang erat Dan Kalau kita lihat Tingginya ya Tingginya Oh iya By the way Ini yang kamu liatin Ada mouse droid Droid-droid yang Bersliweran Seperti nature Dari power droid ini Dia berjalan-jalan Dimanapun dia mau Dan dia dibutuhkan Ini juga adalah mouse droid Biasanya ada di Death Star Droid-droid kecil ini Ini beda ya Tempatnya Mouse droid-nya Ada Scouting-nya itu beda Gak semua sama Tapi intinya sama Mereka adalah mouse droid Dan ini Kalau Kita bandingin Seperti yang Di Hot Toys-nya Apa Sideshow Collectibles-nya ya Ada Jawa Ada orang Jawa Dan Gong droid Mereka Kurang lebih Setinggi ya Dan ini Sebagai pembanding Adalah si Tripio Dia Ukurannya pasti sama Kayak orang-orang Sparpos biasa Dan Kurang lebih Seperti itu Dan Memang sebetulnya Ternyata si Podroid ini Gak sekecil yang Kita bayangin ya Di film Mungkin tampak Lebih kecil Tapi Aku yakin Mereka udah Berpikir Untuk desainnya Agar dia Setinggi apa Ya kurang lebih Seperti inilah Ternyata Tingginya ya Oke Itu aja Terima kasih Udah ngeliat Video aku Kali ini Aku gak muncul Dan Karena ini Sekedar Podroid Tapi aku ingin Fokus ke Podroidnya Oke See you Anytime Di video aku Berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax